Assalamualaikum pagi kawan, hari ini turun tiket 5.500.000 Gue gak turun, gue turun main tiket 11 juta yang pertama Nah, gue mau kasih tau kalian nih yang mau main di SMM Ada peraturan-peraturan yang perlu kalian tau Tadi pertama kali gue udah liat nomor 22 langsung didis, juri belum masuk Diumumin karena tanpa aksesoris Jadi untuk kandang ini riskan banget buat kalian yang harus tau ya Di kandang SMM itu gak boleh ada yang dirubah Kecuali tangkringan Tangkringan itu boleh main setengah yang asal pake kabel kris hitam Nomor 22 itu didis karena gak ada stopper Stopper itu kalau kalian tau itu ganjelannya Ganjelan minum atau pakat itu harus tetep ada Nah, kosong itu juga kena gis Kenapa ternyata dia pake stopper tapi stoppernya geser Geser stoppernya agak ke kiri Nah, ada lagi nomor 18 itu tadi disebut Tangkringannya beda Jadi buat kalian nih, harus perhatiin Buat joki, kalau mau ganteng Mau ganteng, pada saat mau ganteng Terutama kandang diperhatikan Nah, masalah jebakan Yang penting juga kayaknya gak keliatan Hati-hati ya buat kalian ya Jadi, pada saat dapet bendera peringatan itu Masih bisa koncer tapi gak A Gak bisa juara satu maksudnya gitu Kan sayang ya kalau burung kerja Cuma karena kelalaian kita Masalah aksesoris di kandang gitu Jadi, perhatian buat kalian semua ya Yang mau main di SMN Ini gue ngasih tau Biar kalian gak kecewa nantinya Pada saat burung kalian kerja Ini 35.500.000 Nanti gue turun 31.000.000 Peraturan Kita lihat burung-burung yang mana lagi yang koncer Kayak burung mana yang bagus Nih, nih, nih Ada pembahasan lagi nih baru nih Apa-apa, apa katanya Pak Tadi Pak, bilang apa Pak Tadi Umi mau denger Bapak Dwi, Bapak Dwi Untuk masalah tiket Itu kalau yang di luar Kalau dijual ke rekom yang lain Tanpa pengetahuan panitia Harganya di up Itu kena teguran Atau kena peringatan Jadi intinya gini Ini mah bahasanya agak-agak Agak ribet sama kalau pemain yang ini Jadi bahasanya gini Kalau ada yang gak kedapetan tiket Terus beli sama pemain Tanpa sepengetahuan panitia Dua-duanya kena peringatan Peringatan Lah kok yang beli juga kena peringatan Gak Pak Lah yang nge-up kan penjualnya Pak Bukannya pemeli Intinya tidak boleh ada percaluan di SMN Yang namanya calok itu tuh penjualnya Kalau pembelinya ibaratnya emang mau main Gak bisa Lapor aja ke panitia Lah kalau lapor panitia terus dia gak dapet tiket Mau ngapa Daftar tunggu toh Kan berikut kan masih banyak ipen Daftar tunggu itu Ngaco, bah Gak bisa Pakai nyuap-nyuap biar tiketnya Itu gak nyuap gini loh Bisa dikatakan nyuap juga Jualan-jualan tak tambahin nyuap Nah gini, gini, gini Kan kata Padil Jalu tadi ya Daftar tunggu Daftar tunggunya Umi aja Daftar tunggu sebulan kagak dapet Biar kamu jual, kamu jual Aku gak suka gitu Lapor aja ke Sebenarnya sih niatnya bukan suap Karena kepengen main gak dapet tiket Budaya Bukannya gitu loh Terkadang kita Kayak gini loh Kadang-kadang niat burung tuh Kita kan ngeliat keadaan burung Di saat burung ini misalnya Kita Ini kayaknya udah cukup nih main Ternyata kan Mabung Mabung, eh mentok nih Tapi kita masih ragu gitu ya Nah, kita belum tiket Pembelian ke panitia Panitia masih bersedia Kalau Umi mah intinya Pembeli gak boleh kena SP Bisa Kita buat aturan sendiri Kita gak bisa diintisasi Pokoknya ada yang gak bener Dua-duanya kena Pembeli kena dong Kalau gak kena Kalau pembeli gak kena Itu berarti Tidak ada transaksi Nah, makanya ada transaksi Kalau dan Dia yang bisa lokai Untuk pembuktiannya Kan ada pembeli Dan ada penjual Nah, sekarang gini Dapat peringatan Satu kali peringatan Maksudnya gimana? Ada berapa kali peringatan Udah kayak sekolah ini rumahnya Enggak Kita kan memang dari awal Sudah amanah Ini ladang amal kebaikan Buat kita semua Jangan dikotori dengan hal-hal Yang cipannya itu Bikin gak karu-karuan Kero dit Kalau tiket Gak mau Kasihkan panitia Pasti dikembalikan semuanya Kalau saya temen baik Sama Umi ya Umi, ayo ke panitia aja Umi, saya ini sudah Gak bisa bunuh saya Jalan berdua Tolong Nama saya diganti Ini sesuai ini Ustaz-seu Gak itu peringatannya Sampai berapa kali di SMP Untuk yang Masuk Gak peringatan ada berapa kali Dua kali Ada dua kali Gak boleh main Berarti kalau udah dapat peringatan Dua kali Udah gak bisa main di SMP Bukan Kena store tidak Dua kali gak bisa main Dua kali itu Dua kali itu Dua kali itu Tapi kalau nanti juulangi lagi Ya uwi Ya bagi apa-apa Umi, Umi Banggil ada kesempatan tiga kali Oh, gue gak beli Enak aja Begitu pun Kita membuat tangsi itu Kita musyawarah Gak sendirian Nanti kan kita apa ya Menteri pertimbangan-pertimbangan Kalau menurut saya Tidak semua Dua kali yang Yang itu lebih ringan Yang beli lebih ringan Oke Yang beli Kena satu kali main Ini aja Yang itu kena dua kali Tapi pernah gak sih bah Bener-bener misalnya Ada pemain nih Yang bener-bener Melanggar peraturan Sampai Kena peringatan tuh Emang gak boleh Dimain lagi di SMP Pernah ada gak? Banyak nih Kalau saya siarkan ini Gak enak Tapi itu bener-bener Yang gak boleh main apa? Real gak boleh Langsung ada surah keseminya Tidakannya ke direktor Tet diem Tet Diem Tet Kita mau main Tet Diem Lu udah absolut Gak enak tahu Tapi bener Tapi bener Gak boleh main Gak boleh main Gini masalah kandang Kandang itu Diperjual belikan Hanya di SMP aja Atau ada di tempat lain Banyak yang mau naik Ini jual kandang Ini terkait sama tiket Kan soalnya kan Orang main disini Kalau gak ada kandang Gak bisa main Gak beli tiket Gak punya kandang Gak bisa main Gak bisa main Jadi intinya Beli tiket Berarti gak sembarangan dijual Jadi yang mau main aja Baru bisa beli kandang Bama besok gak main Berarti oleh lainnya Kandang itu Kalau berikutnya Berapa harganya bah 2 juta 2 juta Belum mongkir tuh ya Karena banyak banget Yang nanyain Jadi yang jual Emang khusus Panitia SMM aja Di tempat lain Gak bisa ya Siap 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 Paham Tapi ada peluang Bukan Maklar ganteng Gak bisa Krodok SMM Ya Peluang itu Saya mau jual Kodok Kodok Emang gak dijual Sangkar tuh gak dijual Kecuali temen baik Gitu Khusus Gak apa-apa Kalau Hanya dijual Gak kita gak jual Khusus untuk jual Buat yang lain Karena biar serasi Biar gak ada tanda Ya Kayak tutup botol Gitu ya Gak mau udah lagi Gak mau udah lagi Gak mau berani Kancingan 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 Kayaknya rante Kayak gitar Bener-bener Bener-bener Hal begitu aja keliatan ya Kena peringatan ya Siap siap Jelas banget lah Pokoknya seru nih Ngobrolnya nih Jadi jelas ya Jelas ya bap Udah jelas banget Ayo kita topik lain yuk Oke brev Thank you Semuanya Salam kejomban ya